Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Somel Huta Barat ayah Brigadir Yosua Huta Barat rupanya memperhatikan penampilan terdakwa Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa. Pada sidang itu Putri Chandrawati terlihat kunci rambut yang biasanya dibiarkan terurai. Setelah itu Putri Chandrawati terlihat menangis saat majulis hakim mengajukan pertanyaan. Menurutnya penampilan istri Ferdi Sambo itu berbeda dengan penampilannya dalam sejumlah sidang sebelumnya di mana ia tampak membiarkan rambutnya terurai. Namun dalam sidang beberapa hari lalu rambut Putri tampak diikat ke belakang. Somel pun menilai Putri Chandrawati sedang membangun skenario demi mendapatkan iba dari jaksa dan hakim. Ia juga mempertanyakan jika memang Putri Chandrawati merupakan korban pelecehan atau perkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di Magelang mengapa ia tidak melakukan visum. Terlebih menurut Somel Huta Barat di zaman sekarang ini jangankan memerkosa, menyentil telinga pun bisa masuk penjara. Dalam dialog itu Somel Huta Barat juga menyebut Richard Eliezer terdakwa lain pada kasus itu sudah membantah dengan sangat tegas hal-hal yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Somel juga menyebut dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pelanggaran pasal 340 dan itu diterapkan terhadap pihak yang diduga merencanakan pembunuhan. Berita kedua, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan upaya dalam mengurai kemacetan angkutan batubara di Provinsi Jambi dengan melakukan pemasangan stiker. Hal ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PDI Perjuangan Samsul Ridwan. Samsul Ridwan menyebut bahwa pemerintah Provinsi Jambi tidak begitu serius dalam hal menyelesaikan persoalan angkutan batubara. Hal ini terlihat dari pemasangan stiker yang dianggap oleh Samsul Ridwan bahwa itu asal-asalan. Samsul Ridwan menyebut bahwa dengan bahan stiker yang dipasang tersebut hanya sia-sia. Lebih lanjut disampaikan oleh Samsul Ridwan bahwa dirinya sudah menyarankan untuk melakukan pemasangan stiker tidak dengan kertas biasa atau stiker pada umumnya, melainkan dengan stiker khusus atau berupa cat permanen. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.